Salam sejahtera, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan saat apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun, amin. Hai, good morning, apa kabar guys semua pemirsa? Harapannya semua baik-baik aja ya di pagi hari ini ya pemirsa ya. Tadi saya bilang sama suami saya, sayang hari ini cuti, bahwa Mageswaran itu pergi jumpa dokter, saya cakap. Sebab dia sesemah itu sudah tiga hari, tidur dia kesian, pemirsa dia tak boleh nafas, katanya sangkut. Cuma dia agak sedikit degil juga anak saya ini pemirsa. Saya cakap jangan minum ais, nak ku diam-diam ambil ais, air ais dalam peti ais, minum gitu. Makanya ini water filter pun pemirsa, ini sebenarnya ini ais tau, ini ais dengan panas. Cuma karena selalu minum-minum nanti anak saya sesemah, jadi ini yang ais ini saya off. Makanya ini suam jadinya gitu, karena kayak gitu, tapi ayo, hadir nggak tahu aku laku. Saya udah masak, untuk siapa saya, saya masak ayam masak kicap, ya sangat pedas. Jadi saya ini masakan untuk anak saya, sup. Ini saya betul-betul masak lembut ya, biar ayamnya itu lembut sekali. Senang nanti anak-anak saya makan gitu pemirsa. Ini airnya udah agak kering, jadi saya masukkan lagi air lah sedikit. Sekarang si Madewan pun udah saya ajar juga, udah saya ajar makan nasi keras kan, jadi makanya saya buatkan sup. Mungkin dalam waktu dekat ini selalu masak sup deh, biar Madewan boleh makan nasi keras juga. Ini pemirsa udah lembut, nampak tak dia punya kaki pun sudah, tengok-tengok, udah terkopek-kopek dia. Itu artinya itu udah lembut banget, nah, ya kan. Ini saya rasa garamnya dulu semuanya. Saya mau tambahkan sedikit garam, sebab tadi saya sudah tambahkan air kan. Banyak juga saya tambahkan, so. Sekali saya masukkan daun, sup dengan daun bawangnya, biar wangi. Saya masukkan daun bawang, air bawang gorengnya. Waduh, ya. Sudah sangat mables nampak pemirsa supnya. Oke, di sup kita udah masak ya. Dapur semua berminyak-minyak. Oke, sekarang saya sudah selesai masak pemirsa. Ini saya nak kemaskan kita punya dapur seperti biasa lah kan. Ih, saya tengok pemirsa ya. Ada video. Seorang perempuan jatuh dari lift di Kuala Namu Medan. Tapi saya yang herannya, Macam mana boleh lift itu terbuka, sementara belum sampai di lantainya gitu. Terus kok bisa satu manusia lewat dari celah-celahnya itu gitu loh. Dari celah-celah lift dengan dinding itu, boleh satu manusia lewat cepung. Macam itu saja jatuh ke bawah gitu. Kalau saya pribadi, walaupun saya udah banyak kali lewat. Dulu pertama buka Kuala Namu itu pun, saya pulang dari Nias dulu pemirsa. Dari naik pesawat juga. Itu pertama saya pergi ke Kuala Namu itulah. Sampai sekarang tuh udah berapa kali kan. Nggak pernah saya naik lift di Kuala Namu. Selalu saya naik tangga aja. Kadang-kadang tuh saya pikir, ngapain juga naik lift ya kan. Cuma lantai satu, lantai dua aja nya. Ngapain naik lift cuma satu lantai aja nya. Turun-turun dari tangga tuh saya rasa lebih aman, terkendali gitu. Terus gitu yang saya baru tahu pula, ternyata lift di Kuala Namu itu ada pintunya dua gitu. Sebenarnya setiap kali lift itu dibuka, dia akan bunyi kliting gitu kan. Ting gitu. Jadi kita akan tahu gitu, yang udah sering naik lift itu, pintunya berapa pun, dia akan tahu, oh ini bunyi buka pintu, ini bunyi tutup pintu gitu. Jadi kalau misalnya kita tuh baru pertama kali, eh pertama kali jumpa lift yang dua pintu, kalau kita udah sering naik lift, terus liftnya itu bunyi ting, itu kita udah pasti, oh iya udah pintu terbuka gitu. Nggak mungkin ting, satu detik terus tutup ya kan. Nggak. Ting, buka tuh kita carilah kan. Ke belakang kah, ke depankah, pintu mana yang buka ya kita turun gitu. Makanya suami saya selalu marah saya tau. Kalau saya ini kan buat video kadang-kadang kan. Terus, masuk lift gitu kan. Saya tengok lagi video saya tau, saya tengok tadi macam mana, tadi sudah edit, sudah ada suara ke macam-macamnya gitu, saya cek dalam lift. Kata suami saya, kalau masa lift tutup handphone, tengok anak, dia cakap kadang-kadang anak kan berhenti saja tuh, dia udah terus mau lari gitu. Jadi sekarang saya pikir, iya betul lah. Kami pernah juga naik lift dua pintu, itu saya tak silap di kereta api sungai siput ya. Jadi kereta api sungai siput pun kita naik lift, kita masuknya dari sini, ya kan. Nanti keluar bukan pintu, macam kita masuk dari sini kan. Kita akan menghadap pintu yang kita tadi masukkan. Enggak, dia bukanya dari belakang gitu pemirsa. Pernah juga sih, tapi memang bunyi kelting gitu dia. Bukan dia enggak bunyi gitu. Makanya saya bilang, hati-hati lah, kalau kita menaiki lift atau tangga gitu kan. Simpan sekejap handphone. Simpan sekejap. Kuala namu itu memang saya bilang, airport besar tau. Tapi, pegawai-pegawainya di sana banyak, enggak ada otaknya. Betul saya bilang, banyak kali enggak ada otaknya di situ, semua pegawainya. Pernah hari itu, saya keluar, sudah keluar, macam dua langkah keluar gitu. Jadi, saya tertinggal back di kamar mandi gitu. Jadi, saya mau masuk lagi dari pintu yang tadi saya keluar gitu. Ya kan bisa ditugur baik-baik ya kan. Dari sebelah sana, dia orang masuk, hei, hei, hoi, bu, hello, hello gitu. Macam kita ini di seberang lautan, tahu enggak sih? Semua orang tengok saya, waktu itu saya sama mamak saya gitu. Saya kat di video itu. Terus, saya bilang, ya ampun, mak. Saya pun sebenarnya, krea juga, saya bilang, bising juga. Tapi, tak adalah macam ini. Pekerja airport, macam tak ada sekolah lah, saya bilang. Semua orang tengok saya, tahu tak? Dia bilang, hei, tak boleh masuk dari situ, bu. Enggak boleh masuk dari situ, bu. Terus, saya, troli, saya bilang sama mamak saya, mamak duduk sini, saya ambil dulu, saya masuk lagi dari pintu masuk. Terus, ibu kalau udah keluar dari situ, ya enggak bisa masuk lagi dari situ, bu. Saya sudah dari pintu masuk, saya bilang, iya bisa, tapi enggak usah pakai mic, manggil-manggilnya. Sagen emosinya saya, pemirsa. Udah gitu, saya keluar dari pemeriksaan bag, keluar dari pemeriksaan bag. Suami saya dengan anak-anak saya, dia udah tertahan. Kita tuh udah daftar dari komputer itu. Printannya enggak keluar gitu, kan kalau kita masuk Bandara Kuala Namu itu, dia ada kita daftar semua pemirsa, macam paspor kita, terus nomor paspor, warga negara apa, berapa orang gitu semua kan. Jadi karena suami saya kontrol anak-anak, jadi yang ketikkan semua saya gitu. Terus ada nanti keluar satu surat, satu paper lah gitu, kita scan baru kita boleh keluar gitu. Jadi udah saya masukkan semua, saya print enggak keluar. Jadi kata petugas yang di sana katanya, oh yaudah enggak apa-apa nanti, tunjuk aja nomor paspornya, katanya kayak gitu. Yaudah saya bilang, terus kita ambil tas lah kan, udah ambil tas semua, suami saya itu udah di depan gitu. Saya bilang, enggak apa-apa, karena saya daftarkan nama saya dulu gitu kan. Terus suami saya udah di depan, kata suami saya, sudah di belakang. Sudah apa-apa, pergi belakang, kalau enggak ada kertasnya, katanya kayak gitu ya kan. Istilahnya, kayak mana ya saya bilang pemirsa, itu kan penerima dari luar negara gitu. Tunjuklah yang kita itu ada adab, ada sopan santun. Jadi pandangan pertama orang, menginjakkan kaki di negara kita itu, ih orang sini itu sopan santun, lemah-lembut, udah gitu orangnya itu macam ramah gitu kan. Terus dibentanya suami saya, terus saya bilang, apa awak pergi belakang, suami saya pergi belakang, area situ tak boleh buat video tau. Lepas itu suami saya pergi belakang, saya tunjuk saya punya paspor, mana itu kertas satu lembar katanya. Tadi udah saya isi, tapi enggak keluar waktu di print, kata bapak yang di sana itu, tunjuk aja nanti paspornya, nanti dicek, kayak gitu. Makanya buat benar-benar, makanya keluar kertasnya kayak gini gitu. Salah saya itu komputernya, nggak bisa keluar kertasnya, memang ih. Udah gitu yang paling lucu, kalian tahu enggak sih pemirsa? Ini yang paling lucu pemirsa. Pengecekan paspor kan? Jadi, suami saya, pokoknya pendatang dengan anak saya, saya sendiri Indonesian dengan maha demen kan. Terus saya bawa oleh-oleh, kebetulan kemarin itu saya dapat oleh-oleh donat dari Kak Jack yang ada di Pinang. Jadi dia bawa itu, dia kemarin itu dua box gitu pemirsa. Suruh bagi-bagi sama family. Jadi karena saya bawa donat saya itu, saya pengecekan, dia tengok paspor saya, dia bilang, eh orang karo ya, eh orang karo. Terus dia bahasa karo gitu lah, dari mana? Kata-kata, saya rasa dia pun orang karo. Tapi saya bilang, dari Malaysia. Oh, tinggal di Malaysia, iya. Ada bawa oleh-oleh katanya? Udah nampak kita akan, bawa donat, nggak mungkin kita bilang, nggak ada kan? Oh, ada. Letaklah sini satu oleh-oleh, itu pun kalau ikhlas katanya. Oh iya, saya letak satu. Ikhlas nggak ini? Katanya ikhlas saya binom. Tapi kan, itu lah kan. Kalau kita tuh pakai uniform, ya kan? Cipat meminta-minta itu, hindarin deh. Karena itu mencerminkan, macam kita ini kayak, pengemis tau nggak sih? Tahu nggak? Kalau, kalau immigration di sini itu, mereka berbual aja, nggak mau tau nggak? Paling kalau berbual, kalau macam, bercerita, atau menanyakan, atau berbicara, dia aja kita berinteraksi itu, karena macam paspor kita itu, ada masalah ke, atau kenapa pakai, spesial pas gitu aja. Pokoknya masalah-masalah, tentang keimigrasian, baru mereka ajak kita berbual. Kalau di sana kah? Ada bawa oleh-oleh. Ini taklah satu. Nanti kalau saya balik lagi ke Indonesia, jumpa lagi mukanya, macam mana? Bandaranya udah bagus, tapi itulah. Kalau orang Indonesia bilang, pegawai-pegawai di sana itu, kayak mana tau? Songong. Songong kali. Kayak kadang-kadang heran, tengok manusia, ada sikit jabatan, ada sikit pangkat, kerja gitu kan, pegawai negeri sikit, sombong. Pegawai negeri sikit, sombong. Apa sih yang mau disombongkan? Ya kan? Udah tahu, asal kita juga dari tanah, hidupnya juga di atas tanah, makan juga dari hasil tanah, nanti juga balik ke tanah. Kenapa juga perangai tinggi, macam langit. Saya kalau udah pulang, pasti ada saja di medan itu yang buat saya emosi. Cuman kadang-kadang itu keburukan-keburukannya ini kan, kadang itu kalau saya buat video kan, saya pulang gitu, saya dapat perlakuan nggak baik gitu kan. Kadang-kadang saya share di video, kalau bilang, Sri ini sikit-sikit komplain, sikit-sikit komplain, meluat. Tapi memang betul sih. Bukan komplain tau, itu kita macam meluat. Biar ada perubahan gitu. Terus katanya Yangkes, pemirsa kalian tahu, Yangkes, barang ke Indonesia itu cukainya terlalu tinggi. Di sana itu banyak. Makanya kemarin, ada satu kakak ini, dia dari Pineng. Jadi dia bilang, dia mau kirim barang kepada Mama Nayan gitu. Jadi katanya, dia mau kirim barang itu mungkin berupa pakaian atau sepatu, saya nggak tahu lah. Cuma katanya, dia mau kirim gitu. Terus saya terus bilang, pemirsa, ah, terima kasih kak niat baik kakak, tapi lebih baik nggak usah, saya bilang. Terus katanya, kenapa Sri? saya pun nggak tahu gimana apa ya, perhitungan orang cukai. Jadi kalian tahu tak, kayak kemarin itu sih, Mama Nirmala dapat, eh bukan Mama Nirmala, kayak si Mama Nayan kemarin itu dapat kiriman dari Singapura. Itu pakaian, cuma sikit doang, tahu nggak sih? Sikit, bumbu-bumbu sikit, pakaian, terus baju, apa gitu. Bayar cukai katanya, kemarin 700 atau berapa gitu, 700 ribu gitu. Sedangkan di total aja, barang yang dikirim itu nggak sampai segitu. Kok bisa semahal itu? Saya pun nggak tahu pemirsa. Kemarin itu saya kirim barang ke Singapura dari sini, nggak ada pula kena cukai sikit pun. Makanya kalau kirim barang-barang ke Indonesia itu, baik nggak usah. Saya pun tidak tahu bagaimana perhitungan cukai. Saya pun tidak tahulah. Pasal yang jatuh dari lift itu pemirsa, jadi katanya, dia itu ke Medan, sebenarnya mau ngantar saudaranya mau pergi ke Malaysia. Jadi dia hantar ke e-pon. Lepas itu, dia masuk lift, dalam lift itu dia dah call, dia punya keponakan, dia punya, macam sini kita cakap, macam dia call, dia punya anak sedara gitu lah. Dia bilang, dia terjebak dalam lift. Udah siap itu informasi, tiba-tiba udah nggak ada lagi lost contact gitu. Terus saudaranya itu ada bilang, tadi saudara saya telipon, katanya dia terjebak dalam lift, sampai sekarang nggak bisa dihubungi. Oi sayangku, oi oi. Nggak bisa dihubungi. Terus banyaklah yang komplain, katanya, udah katanya nggak bisa dihubungi, terjebak dalam lift, kenapa nggak buka CCTV, dan bla bla bla. Hai kalian, aku udah lapar kalian, mama aku belum bagi aku makan kalian. Iya, 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 iya. Tapi pemirsa, nggak mudah untuk kita minta, minta suka-suka untuk buka CCTV, tau tak? Jadi apa fungsinya CCTV, kalian bilang ya kan? CCTV itu adalah alat atau bukti yang digunakan, jika satu-satu masa itu diperlukan. Misalnya ada satu case, dan kita mau membuktikan case itu, nah bukalah CCTV, gitu. Nggak bisa setiap hari kita bilang, eh, tasku tadi tinggal sampai sini, tasku tadi nggak nampak, boleh cek CCTV? Nggak bisa. Prosedurnya panjang, nggak bisa kita suka-suka cek CCTV. Setahu saya, karena kemarin itu pernah, ya, saya ini bertanya langsung, tau. Jadi, ada orang ketinggalan tas, ya, bukan tas sih, ini di Pineng kisahnya kemarin itu. Dia letakkan tasnya itu dalam troli, semua, dia letak tepi, lepas itu mereka ini pergi ke tandas. Nah, jadi, satu bag yang kecil itu, mereka katanya mau pergi umroh. Satu bag kecil itu, sudah hilang, tau nggak? Sudah hilang tasnya itu, gitu. Jadi nggak tahu siapa yang ambil. Terus, dia udah lapor, tasnya itu hilang, gitu. Nggak serta-merta, polis akan buka CCTV. Nggak, dia akan suruh, kita buat macam, laporan dulu, laporan rasmi. Terus, ada memang perintah untuk, mereka ini buka CCTV, makanya mereka akan buka, gitu, ke pemirsa. Nggak bisa, kita langsung, suka-suka. Eh, lapor, eh, buka, cepat buka, gitu. Nggak bisa. ���ik, tulip. Tidak, tulip. Terima kasih.